Musik Musik adalah suatu hal yang disukai anak. Maka jelas saja jika dengan alunan musik yang ceria, disertai dengan lirik yang mendidik, sudah lama dimanfaatkan manusia untuk bermain dan belajar bersama anak-anak. Namun sangat disayangkan tidak semua lagu anak dianggap berilai positif. Seperti tujuh lagu anak berikut ini, yang jika diteliti maknanya justru jauh dari unsur mendidik. Seperti latar belakang penciptaan yang terinspirasi dari semua tragedi ataupun kejadian mengerikan atau lirik yang bermakna kekerasan bahkan berujung kematian yang tidak akan pernah diduga akan menjadi populer sebagai lagu anak. Langsung saja, On The Spot akan membahas tujuh lagu anak yang sebenarnya mengerikan yang semuanya berasal dari macodegara. London Bridge is falling down Diawali dengan lagu anak berjudul London Bridge is Falling Down yang berarti jembatan London telah runtuh. Lagu anak ini kerap dinyanyikan di sekolah dasar di Amerika Serikat. Lagu ini mengisahkan tentang pembangunan jembatan. Falling down, falling down, London Bridge is Falling Down, My Fair Lady. Begitulah lirik lagunya. Lagu yang biasanya dinyanyikan oleh dua orang dengan menyatukan tangan mereka membentuk lengkungan kemudian anak-anak lainnya berlarian melewati lengkungan itu. Di akhir suatu bait di lagu ini, tangan kedua orang tersebut sengaja diturunkan kemudian anak terakhir yang melewatinya akan tertangkap di dalam jen. Tidak disangka jika lagu anak dengan permainannya tersebut menggambarkan cerita menyeramkan yang diduga jembatan London dibangun dengan praktek hukuman Immurement. Immurement adalah istilah yang digunakan untuk memenjarakan seseorang sebagai bentuk dari eksekusi mati yakni dikurung dalam sebuah bangunan berdinding dan dibiarkan meninggal akibat kelaparan dan dehidrasi. Tradisi Immurement itu sendiri dilakukan karena kepercayaan masyarakat Eropa kuno yang percaya bahwa bangunan akan berdiri lebih kokoh setelah pelaksanaan hukuman mati ini. Selanjutnya adalah lagu berjudul Teru Teru Bozu. Teru Teru Bozu adalah boneka tradisional Jepang yang dibuat untuk menangkal cuaca buruk yakni hujan. Biasanya boneka ini dibuat dengan menggunakan kertas tisu atau bisa juga dibuat dengan kain putih hingga membentuk kepala lalu dilengkapi dengan gambar panca indera layaknya wajah manusia. Boneka lucu ini pun biasanya digantung di dekat jendela atau di pohon. Setelah selesai memasang boneka Teru Teru Bozu tersebut kemudian anak-anak menyanyikan lagunya yang dengan harapan cuaca esok hari akan cerah. Yang menjadi tidak mendidik dari lagu ini adalah terdapat dua baik lirik yang dinilai negatif. Yang pertama yaitu kata Watashi no negai wo ki tanara amai o sake watanto no masho yang artinya adalah jika kau mengabulkan permintaanku kita akan minum sake atau minuman yang diperuntukkan orang dewasa. Dan baik yang terakhir adalah Yang berarti Tetapi jika tetap hujan turun lalu aku akan memenggal kepalamu. Tetapi jika tetap hujan turun She'll be coming round the mountain when she comes She'll be coming round the mountain when she comes She'll be coming round the mountain When she comes, she'll be coming round the mountain adalah lirik dari penggalan lagu anak yang sebenarnya mengerikan berikutnya. Lagu tersebut berasal dari lagu yang sangat populer pada zaman permudakan dahulu kala yang berjudul When the Chariot Comes Kedua lagu When the Chariot Comes dan She'll be coming round the mountain ini memiliki persamaan dalam struktur lagu, melodi dan bahkan satu kalimat sama yang sering diulas yaitu When She Comes Dalam lirik aslinya menyebutkan jika sang pencipta akan kembali ke bumi suatu hari nanti dengan mengendarai sebuah kereta kuda dan ketika sang pencipta datang ke bumi itulah yang dinamakan hari kiamat dan memang benar adanya jika lagu ini memang diciptakan untuk menyambut hari dimana semua kehidupan manusia di dunia akan berakhir berlanjut ke kisah dibalik lagu anak yang sebenarnya mengerikan selanjutnya yakni Here We Go Round The Mulberry Bush lagu yang populer di kalangan anak-anak di Inggris ini pertama kali diperkenalkan oleh mantan gubernur Wakefield, R.S. Duncan Duncan menyebutkan lagu tersebut di dalam bukunya yang berjudul Here We Go Round The Mulberry Bush The House of Correction 1595 H.M. Prison Wakefield yang dirilis pada tahun 1995 lalu lagu ini bukanlah hasil ciptaannya melainkan Duncan menemukan lagu Here We Go Round The Mulberry Bush pertama kalinya ketika ia mengunjungi penjara Wakefield di Inggris kala itu Duncan bertemu dengan seorang tahanan wanita yang diduga menerita penyakit mental tengah menyanyikan lagu tersebut mendengar alunan lagu itulah Duncan secara spontan membayangkan dirinya tengah bergandengan tangan dengan anak-anaknya beralih ke lagu anak yang ditulis pada tahun 1840 silam berjudul Blue Tail Fly Blue Tail Fly itu sendiri merupakan jenis lalat penghisap darah yang biasanya mewabah di wilayah pertanian seiring perkembangan zaman lagu Blue Tail Fly ini mengalami perubahan khususnya pada bagian judul menjadi Jimmy Crackhorn tetapi tidak merubah isi dari lagu aslinya Jimmy Crackhorn and I Don't Care lagu tersebut mengisahkan tentang seorang budak yang tidak bahagia dengan hidupnya sehari-hari si budak hanya melayani tuannya dan mengikuti tang tuan yang tengah berkuda sambil mengusir lalat-lalat penghisap darah yang berterbangan di sekitar tuannya itu hingga akhirnya seekor lalat menggigit kuda yang dikendarai oleh sang tuan lalu kuda itu pun kanyak dan melompat yang menyebabkan sang tuan jatuh dan terbunuh sikap ketidakpenulian si budak terhadap sang tuan lah yang menyebabkan lagu ini sangat tidak baik bagi anak-anak blow the man down merupakan lagu anak yang sebenarnya mengerikan berikutnya walaupun lagu yang menceritakan tentang kehidupan pelawat ini memiliki beberapa versi lirik namun yang paling terkenal adalah lirik yang menyebutkan black baller black baller merupakan nama sebuah kapal pada abad ke-19 ini desain memiliki kecepatan yang sangat tinggi kapal ini juga terkenal dengan pelakuan kasar para krunya terlebih bagi kru baru dan arti sesungguhnya dari blow the man down tersebut adalah pukul dia dengan kepala tanganmu hingga ia jatuh tersumpur dan lagu anak yang sebenarnya mengerikan yang terakhir datang dari jepang berjudul kagome 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 adalah permainan tradisional yang dimainkan oleh sekitar 5 hingga 6 anak mereka bermain dengan membentuk lingkaran dan berjalan mengitari seorang anak yang duduk di tengah lingkaran sambil menutup mata dengan kedua tangannya para pemain lain memutarinya sambil menyanyikan lagu kagome kagome setelah lagu selesai dinyanyikan seorang anak yang menutup matanya itu harus menebak nama temannya yang berdiri tepat di belakangnya kalau berhasil menebak pemain yang disebutkan namanya harus bertukar posisi terlepas dari permainan tradisional konon banyak penafsiran tentang arti kata kagome itu sendiri di jepang kagome memiliki banyak arti seperti kotak bambu berkeliling duduk mendekam ada juga yang mengartikan sebagai tempat hukuman mati yang dikelilingi pagar bambu pemirsa itulah 7 lagu anak yang sebenarnya mengerikan versi on the spot sudah seharusnya peran orang tua lebih selektif dalam memilih lagu yang benar-benar mengandung unsur edukatif karena sangat tidak pantas jika anak-anak mengetahui arti yang sesungguhnya dari lagu yang sering mereka nyanyikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati